Halo sahabat peternak semuanya Akhir-akhir ini kalau saya suka lihat di kolom komentar ya Banyak sekali rekan-rekan peternak terutama peternak pemula Itu mengeluh kalau kita ternak ayam kampung Baik itu ayam KUB maupun ayam joper Itu justru bukannya untung tapi malah rugi ya Banyak yang cerita bang saya ternak ayam joper Tapi begitu panen bobotnya 1 kg Cuma laku sama bakul itu harganya 33.000 rupiah Bahkan ada yang cerita jual panenan ayam joper Cuma laku di harga 25.000 sampai dengan 30.000 rupiah Per ekornya yang bobotnya 1 kg ya Saya cerita saja ya kalau kita ternak ayam kampung ya Asumsikan kita ternak ayam joper dengan harga pakan saat ini Yang semakin hari semakin mahal Harga pokok produksi atau biaya modal yang kita keluarkan untuk beternak ayam joper Dari DOC sampai dengan panen bobot 1 kg itu adalah di kisaran 35.000 rupiah ya Jadi misalnya kalau anda panen ayam kampung super Kemudian dijual ke bakul dengan harga cuma 33.000 atau 35.000 Saya bisa pastikan itu rugi ya bukan untung ya Kemudian yang jadi pertanyaan bang Kenapa sih harga ayam kampung itu tidak sebagus beberapa tahun yang lalu ya Harganya tidak diimbangi dengan kenaikan harga pakan Ada beberapa penyebab ya Kalau saya amati dari hasil riset yang saya lakukan Saya tanya-tanya beberapa teman-teman saya yang profesinya kebetulan bakul ya Ada 3 penyebab utama kenapa harga ayam kampung dalam hal ini joper itu kurang menguntungkan dibandingkan beberapa tahun sebelumnya ya Yang pertama ya penyebab yang pertama harga panenan joper tidak terlalu menguntungkan adalah Banyaknya populasi ayam pejantan ya di pasaran Seperti yang kita ketahui sebenarnya ini sudah bukan rahasia lagi ya Jadi banyak sekali pengusaha-pengusaha rumah makan Ataupun restoran yang dia menjual ayam kampung Tapi sebenarnya yang dia jual itu bahan bakunya berasal dari ayam pejantan ya Ayam pejantan ini bisa dibilang HPP-nya ya sangat murah ya Karena saya bandingkan ya saya perbandingkan saja Kalau kita membeli DOC ayam joper 1 box isi 100 ekor Itu harganya sekitar 450 ribu paling murah ya Sampai dengan kisaran 600 ribu rupiah Bandingkan kalau Anda membeli ayam pejantan Itu DOCnya cuma dihargai 150 ribu sampai dengan 250 ribu rupiah ya Paling mahal ya Jadi memang dari sisi DOC saja harganya 2 kali lipat lebih murah dibandingkan dengan joper Kemudian dari sisi pemeliharaan Ayam pejantan itu juga relatif pertumbuhannya jauh lebih cepat ya Dibandingkan dengan ayam joper Ayam pejantan itu kalau nggak salah ya 1 bulan lebih ya sampai dengan 2 bulan Itu sudah bobotnya 1 kilogram ya ke atas ya Bandingkan dengan joper yang masa pemeliharaannya cukup lama ya Sekitar 2 bulan setengah ya Jadi memang dari sisi biaya produksi pun memang ayam pejantan Kalau saya terak ayam pejantan ya Saya jual ayamnya 30 ribu saja per kilonya Saya masih bisa untung ya Masih untung banyak ya Dibandingkan kalau saya jual ayam joper 35 ribu masih rugi ya Jadi itu ya sebenarnya sah sah saja ya Pengusaha ayam apa namanya pengusaha restoran Dia jual menu ayam pejantan sebenarnya tidak ada yang salah Yang salah adalah ketika dia tuliskan di menunya sebagai ayam kampung Tapi sebenarnya bahan baku yang dipakai itu ayam pejantan Itu yang bisa dibilang pembodohan ya Penipuan konsumen ya Saya bilang seperti itu ya Dan itu sudah bukan rahasia lagi ya Saya sendiri pernah mendapat orderan ya Untuk memasuk ayam apa namanya ayam pejantan Atau juga ayam layar afkir merah ya Kemudian oleh pengusaha restoran itu Dijual sebagai ayam kampung ya Jadi itu ya yang pertama tadi Sebenarnya ada banyak faktor ya Tapi saya sebutkan salah satunya adalah Pasokan dari ayam pejantan ini Membanjiri pasar ya Sejak beberapa tahun terakhir Ditambah dengan Sudah ada banyaknya ayam pejantan Ditambah dengan populasi ayam afkir merah ya Ayam afkir petelur yang juga Kadang ya beberapa Momen-momen tertentu juga pasokannya cukup melimpah ya Itu penyebab yang pertama ya Kemudian ada lagi penyebab yang kedua ya Penyebab yang kedua ini memang Ekonomi Indonesia sedang Tidak kurang baik-baik saja ya Jadi banyak PHK Kemudian yang dagang Jualannya sepi Otomatis ketika ekonomi melambat Orang lebih banyak berhemat ya Menyimpan uangnya Untuk membeli kebutuhan-kebutuhan yang lebih pokok ya Jadi kalau misalnya saya biasanya Satu minggu beli daging ayam kampung Dua kali seminggu Sekarang karena ekonominya lagi susah Bayar cicilannya juga susah Paling satu minggu satu kali Atau bahkan satu bulan saya cuma beli satu kali Ayam kampung ya Itu penyebab yang kedua ya Nah penyebab yang ketiga Kalau dari analisa saya ya Ini juga hasil riset dari beberapa Tanya-tanya ke beberapa rekan-rekan bakul ayam ya Yang ketiga penyebab ketiga Kenapa harga ayam kampung Tidak terlalu menguntungkan adalah Karena memang akhir-akhir ini banyak sekali ya Terutama sejak Tiga tahun terakhir ini Banyak sekali ayam kampung ini Berbagai jenis varian ya Mulai banyak bermunculan ya Jadi kalau dulu-dulu Ayam chopper ini menguasai pasar Sejak 2014 ini muncul ayam KUB ya Kemudian sekitar tahun 2015 ya 2016 kemudian muncul lagi ayam sensi Dan Tiga tahunan yang lalu ya Kemudian muncul lagi ayam persilangan lain ya Sebutannya ayam ulu ya Dan itu cuma segelintir dari beberapa varian Persilangan ayam-ayam kampung unggulan ya Dimana sebenarnya masih banyak sekali Ayam-ayam kampung yang disilangkan oleh perusahaan Maupun individu peternak ya Kemudian itu bisa menghasilkan Daging ayam kampung yang bisa lebih cepat ya Jadi otomatis dengan semakin banyaknya varian Ayam kampung persilangan Semakin banyak pula jumlah populasi Atau pasokan suplai ayam kampung yang beredar di pasaran ya Jadi itu ya Kenapa harga ayam kampung Bisa dibilang sekarang relatif Kurang menguntungkan ya Tidak menguntungkan lagi Dibandingkan dengan beberapa tahun yang lalu Saya jujur aja ya Memang Kalau memang harga Pasarannya memang lagi Turun Harganya jelek ya Saya sendiri sekarang tidak rutin ya Saya peternak ayam kampung Dan hanya ternak ayam kampung itu Di moment 1 meter Tentu ya misalnya Kayak kemarin Karena memang Lebaran Idul Fitri 2024 Saya Ternak ayam chopper ya Karena memang harga pas ramadhan Maupun pas lebaran Harganya cukup tinggi ya Sekitar 40 ribu rupiah Lebih ya Per kilogramnya Panenannya Untuk ayam chopper ya Untuk ayam KUB Bahkan lebih tinggi lagi ya Sekitar 45 ribu rupiah Per kilogramnya Jadi itu ya saran dari saya Terus gimana bang Cara menyiasati Agar kita tidak rugi Yang pertama kita harus Cari pasarnya ya Pasar baik itu bakul Yang mau nerima harga Dengan harga yang bagus Ataupun kita bisa jual langsung Ke end user ya Atau konsumen akhir ya Misalnya kita langsung pasarkan Ke warung-warung rumah makan Yang menjual menu ayam kampung Itu yang kedua ya Yang ketiga itu Kita biasanya menjalin kemitraan ya Banyak sekarang itu Banyak penyedia Dia jualan DOC Dia kemudian Mau menerima Panenan ayam chopper Yang kita pelihara Atau ayam KUB Yang kita pelihara Kemudian dia tambung Dengan harga yang Masuk akal Taruh lah harga yang masuk akal Sekarang berapa paling tidak Sekarang 39 ribu Per kilogram per ekor Untuk chopper ya Kalau untuk ayam KUB Sekitar 40 ribu Ke atas ya Nah Sekian informasi Dari saya Semoga insight ini Atau pandangan ini Bermanfaat bagi anda Dan Kalau saya punya kekurangan ya Atau anda punya pandangan lain Silahkan dikoreksi ya Saya terima masukannya Dengan senang hati Karena Kalau dari saya sendiri Menurut riset yang saya lakukan Tiga penyebab utama tadilah Yang bikin harga ayam kampung Harganya tidak terlalu bagus Di saat bersamaan Harga pakan Justru mengalami kenaikan ya Salam petrak Salam satu hobi